Kami semua keluarga besar, Abdul Malik Sulaiman, Haji, semua laki-laki Haji, semua perempuan yang haja. Kami semua sudah ke Tanah Suci semua, dan kami tinggal di Pulau Bangka keluarga. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita hadirkan arah sumber, dan saya akan sapa beliau, dan kemudian kita akan bincang-bincang bagaimana kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup. Selamat malam, Ibu Anggra ini. Selamat malam, Ibu Anggra ini. Saya terima Yesus bukan keterpaksaan, tapi benar bahwa Yesus saya kenal di beberapa pengalaman saya, di dalam pengenalan saya, di dalam saya mengoreksi. Karena dia bertumbuh sebagai kangkung, sayur-sayuran, capcai, ayang-ayang kampung. Ayat-ayat dari Al-Quran, bahwa ketika saya tahu sebenarnya bahwa Isya Al-Masih... Kami semua keluarga besar Abdul Malik Sulaiman, kami semua keluarga besar Abdul Malik Sulaiman, Haji semua laki-laki haji, semua perempuannya haji, kami semua sudah ke Tanah Suci semua, dan kami tinggal di Pulau Bangka keluarga, tapi semua mendesak saya, supaya... Dan saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat saya, sebagai Tuhan saya, sangat luar biasa bagi kehidupan saya sampai hari ini. Jadi, saya merasa nyaman Pak, merasa hidup saya damai sejahtera ketika Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, baikpun keluarga saya, baikpun latar belakang saya yang dulu, saya sempat juga mendapat siksaan, mendapat pasungan dari keluarga, dari keluarga, dari keluarga. Tapi saya tetap, Yesus sampai hari ini tetap Yesus menjadi Juru Selamat saya. Saya sempat di pasung, dan sempat mendapat saw jiwa-jiwa untuk memberitakan Injil kemanapun saya pergi, saya beritakan Injil, supaya Injil di Injil yang betul. Yesus adalah Tuhan itu diseparkan ke seluruh, dimanapun saya berada. Sehingga saya tinggal di jalan-jalan, saya tinggal di rerel kereta api, saya tinggal di kolong-kolong jembatan ketika saya lepas dari muslim. Saya tinggal di kolong-kolong jembatan, saya tinggal di rerel kereta api, dan oleh karena saya harus memberitakan Injil. Injil itu, bahwa Tuhan Yesus, betul dia adalah Tuhan. Sampai sekarang, sudah hampir 15-20 tahun saya beritakan Injil itu, hidup saya tetap sampai hari ini memberitakan Injil. Tetap percaya bahwa Tuhan yang saya sembah ini, Tuhan yang saya akui, yang saya terima, dan saya sudah betul-betul tidak akan menukar lagi. Sekalipun saya mempunyai tiga orang-orang anak, tujuh orang cucu yang sekarang masih muslim, dan keluarga besar saya juga masih menekan untuk saya kembali ke muslim, saya tidak akan pernah mau. Mereka... 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 Lakukan, menyuarakan kebenaran dihadapan pemerintah dengan tegas, hari ini kita katakan mereka salah. Mereka apa? Salah! Mereka apa? Salah! Kapun dimenangkan dan puji nama Tuhan hampir mencapai 200 lebih Dengan pertolongan Tuhan saya bisa selamatkan jiwa-jiwa di sekitar kota Jakarta di emper-emperan Kota Jakarta saya bisa menangkan jiwa oleh kemurahan Tuhan, Tuhan pakai saya Dan saya sampai hari ini tetap melayani pekerjaan itu Ya visi saya adalah satu memenangkan jiwa tidak ada lain Dan Hanya untuk Tuhan untuk memenangkan jiwa Untuk memberitakan hinggil Setiap orang saya percaya ini semua bukanlah kekuatan saya Karena Tuhan sudah memilih saya dari menjadi kepala Dari menjadi ekor sampai menjadi kepala Dan saya dulu menjadi kepala seorang pengajian Sekarang saya menjadi seorang kepala persekutuan doa PD Persekutuan PD tali kasih Saya percaya ini semua adalah Tuhan buat yang sebaik-baiknya untuk saya Saya tinggal seorang warga keras dan disiplin teratur Terima kasih telah menonton!